Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadgetlogi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara beli pulsa token listrik PLN secara online. Tentunya harga lebih murah. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita ke internet dulu. Let's go! Jawab, itu sudah selesai. Nah, token listrik PLN biasanya bisa dibeli di Alfamart, Indomaret, ataupun Konter HP. Nah, jika kamu sedang males keluar rumah, maka jangan khawatir. Karena kamu bisa membeli voucher listrik PLN secara online. Selain mudah, dengan cara ini kamu juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Misalnya, token listrik Rp50.000 yang biasanya kamu beli dengan harga Rp53.500, maka dengan cara ini kamu bisa beli dengan harga Rp51.500. Nah, dengan cara ini kamu bisa beli pulsa token PLN di mana saja dan kapan saja. Nah, penasaran nggak bagaimana caranya? Oke, teman-teman, sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol like, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik di setiap harinya. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan melalui HP. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di layar HP-nya. Sebenarnya bisa melalui HP ataupun melalui laptop. Nah, di sini aku coba untuk melalui HP saja ya. Nah, di sini kita menggunakan browser ya, teman-teman ya. Oke, kita buka Chrome misalnya. Oke, teman-teman, kita sudah buka Google Chrome. Setelah itu kita ke telusuri. Dan kita ketikkan ggshop.id. Nah, di sini kita pencet. Maka kita akan dialihkan ke website, yaitu beli pulsa, voucher, dan top-up game termurah, mudah, dan juga cepat. Nah, di sini ada game, ada voucher, ada pulsa reguler, dan juga pulsa transfer. Nah, di sini kita beri konten yaitu ke voucher token listrik PLN. Nah, di sini kita pencet pada token listrik PLN. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor WhatsApp, ID pelanggannya, dan apa paket yang kamu ingin beli. Nah, di sini gunanya WhatsApp adalah kita agar mendapatkan kode atau konfirmasi jika transaksi sudah di proses gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita masukkan terlebih dahulu nomor WhatsApp-nya. Nah, aku sudah masukin nomor WhatsApp-nya. Nah, di sini akan ada keterangan notifikasi mengenai pembelian akan kami kirim melalui WhatsApp. Dan setelah itu kita jangan lupa untuk mengisi ID pelanggan, ya ini untuk contoh aja, ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kita tinggal pilih paketnya yang mana, atau itemnya. Aku ingin coba untuk yang 20 ribu aja, buat contoh aja. Dan metode pembayarannya lengkap banget, teman-teman. Ada melalui dompet digital, bank, dan juga, oh nggak ada, udah itu aja. Dan cuma dompet digital dan juga bank ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku bakal contohkan melalui dana ya. Aku suka melalui dana dan harganya murah banget, teman-teman. Ya, ini harga aslinya 23.500 menjadi 21.500 ya. Wow, murah banget, teman-teman. Oke, kita langsung aja pilih metodenya. Kita pakai dompet digital. Setelah itu kita geser ke bawah dan klik beli. Nah, kita klik beli. Nah, di sini ada keterangan yaitu token listrik PLN untuk konfirmasi aja sih. Nah, untuk itemnya 20.000 dan ID pelanggan dan juga WhatsApp. Dan kita langsung aja transfer atau kode QR-nya ya. Terserah, teman-teman. Kalau aku sih mending kode QR-nya. Karena lebih gampang, teman-teman ya. Caranya gampang banget, kita tinggal pencet pada unduh kode QR. Nah, di sini kita langsung tahan pada gambarnya. Setelah itu pilih download gambar. Nah, setelah itu kita langsung ke aplikasi dana ya, teman-teman ya. Dana. Oke, kita langsung pencet aja dana. Nah, setelah itu kita pencet pada pindah ya, teman-teman ya. Setelah itu pilih gallery. Setelah itu foto. Setelah itu kita tinggal pilih gambar ggshop.id tadi ya. Maksudnya itu kode QR-nya tadi ya. Langsung kita pencet sekali, maka akan proses secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal masukin yaitu jumlah nominalnya ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita cek lagi tadi berapa. Nah, Rp21.500 jika kalian ragu-ragu, kalian bisa salin aja. Gini contohnya. Salin. Nah, kita langsung beralih lagi ke dananya. Kita masukkan jumlahnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Dan setelah itu pilih metode pembayaran. Oke, setelah itu pencet pada buyer ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, teman-teman. Secara otomatis pembayaran berhasil ya, teman-teman ya. Untuk ini setelah itu kita crinshoot bukti pembayarannya ya, teman-teman ya. Nah, jika seperti ini silahkan di-crinshoot. Nah, setelah itu kita buka lagi chrome-nya. Nah, setelah itu teman-teman geser ke bawah. Lanjut ke upload bukti pembayaran. Setelah itu kita pilih gambar. Setelah itu file. Dan setelah itu teman-teman pencet pada crinshootannya tadi ya. Dipencet sekali aja. Nah, secara otomatis bukti pembayarannya akan dimasukkan ke sini. Dan langsung aja kita pencet pada konfirmasi. Nah, maka nanti kita akan di-whatsapp ya. Oleh admin.ggshop.id. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke aplikasi whatsapp. Dan terbukti sekarang kita udah di SMS. Aleh di whatsapp oleh ggshop.id. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini. Pembayaran sudah kami terima. Nah, uh. Pesanan kamu sedang diproses ya. Tunggu aja. Demikian cara beli voucher token listrik PLN secara online. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana di channel Gadget Logi. Ditunggu video selanjutnya. Bye.